Kita masuk ke resep yang selanjutnya nih Buat momen bahagia momis dan dadis Biar makin gemeter di rumah Nama menunya adalah Daging Platter Bikin hati gemeter Let's start cooking Sini udah ada dagingnya Kita pake dagingnya ini tenderloin Nah momis, ini daging sapinya Kita potong memanjang saja Nanti menjadi ukuran yang lebih tipis lagi ya Ini saya akan potong dulu Kita potong seperti ini Nah sekarang Kita masukkan kembali Dagingnya ke dalam mangkok Dan kita akan bumbui Disini saya pakai ada Garlic powder ataupun bawang putih bubuk Lalu kita tambahkan juga Ini paprika powder Dan ini saya tambahkan juga Kajun Lalu kita tambahkan juga Black pepper Ataupun lada hitam yang halus Dan jangan lupa kita tambahkan juga garam Lalu kita marinasi Sampil kita campurkan semua bahannya Dengan dagingnya Sampai terlumuri dengan baik ya momis Jangan lupa sambil diremas-remas juga Biar bumbunya menyerap masuk ke dalam dagingnya ya Nah momis Setelah kita remas-remas Ini kita marinasi dulu sebentar saja Kurang lebih 15 menit Biar bumbunya meresap masuk ke dalamnya nih momis Nah momis Ini sudah saya marinasi Warna dagingnya menjadi lebih merah Karena ada paprika powdernya nih Sekarang kita akan mulai tusuk Pertama-tama Yang harus kita tusukkan adalah Sayurnya momis Nah setelah itu Kita ambil Potongan dagingnya Ini kita gulung sedikit Biar lebih mudah kita menusukkannya Dan ukurannya nanti kebabnya lebih besar Jadi seperti ini ya Momis Untuk membuat kebabnya Kita pakai tusukan besi yang seperti ini ya Nah Setelah itu kita isi lagi dengan Sayurannya lagi Mau bawang bombay Mau paprika Silahkan momis Usahakan selang-seling ya Oke momis Ini sekarang sudah jadi seperti ini Bisa kita lihat Ukurannya besar banget nih Buat satu keluarga Cocok banget Nah ini saya akan buat beberapa lagi ya Momis Ini sekarang sudah selesai Saya akan menambahkan minyak dulu Oke Wajarnya juga saya sudah panaskan Dan saya tambahkan minyak Sekarang Langsung kita bakar Momis Ini waktu untuk memasaknya Atau memanggangnya Kurang lebih 5 menit Sampai 10 menit ya Atau sampai dagingnya Berat-berat matang Tapi usahakan Wajannya Itu berat-berat panas dulu Momis Nah ini Kita akan menambahkan lagi Untuk presentasinya Saya akan tambahkan Telur dadar Di sini ada Telur yang saya sedang kocok Dan nantinya Momis Ini akan menjadi alas Dari daging kebabnya Kita tambahkan minyak Di atas wajannya Lalu kita siramkan Telur yang sudah kita kocok Lalu kita tunggu dulu Sampai telurnya Nanti matang Baru kita taruh Dagingnya di atas telurnya Nanti Momis Nah Jadi seperti ini Uh Mulai menggiurkan sekali Ini Momis Wow Saya juga sudah menyiapkan Ada cabai Yang tadi saya sudah Grill Atau saya bakar Ini untuk jadi Topping makan kita Dan ini dia Momis Daging platter Bikin hati gemater It's so easy Bikin hati gemater Bikin hati gemater Terima kasih